Intro Dibendur Aceh Dr. Hazi Zaini Abdullah Berpamitan kepada seluruh masyarakat Aceh Menyusul berakhirnya masa jabatan Sebagai kepala pemerintahan Aceh Pada 25 Juni 2017 Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh saat memberikan Sambutan pada acara peringatan Nuzulul Quran 1438 Hijriah Di Masjid Raya Betul Rahman Minggu 11 Juni 2017 Jangan rasa bangga kami Kepada seluruh masyarakat Karena Insya Allah Saya Bulan ini adalah Menjadi Kebunur Aceh Kepada daerah Insya Allah Akan menanggir Di tanggal 25 Juni Pas Insya Allah Jangan Saya Pribadi Dan seluruh Kebunur Dan juga kami Saya Sebelum Memanggir Gubernur Merasa Sangat bangga Kepada seluruh Perayat Yang telah Memberikan Kebunuran Kebunur Kepada saya Bapak Saudara Misak Kepala Saudara Menjuruh Perjalanan Tugas-tugas Serat Gubernur Dan fica Orient Kepada 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 Saudara Saudara Semesta Adil Hati Harapan Kepada 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 Pemimpin asyik berikutnya dapat lebih baik dalam hal memenuhi harapan kita semua bayar. Jadi mari kita bersatu-satu memberikan hubungan yang belum kepada saudara-saudara Keputu-Kirmanis dan bagi buah-buah baik-baik saja. Yang seolah-olah bukan mengambil panik pada mudah-mudahan berbohongan. Zaini Abdullah juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan dalam memenuhi seluruh harapan rakyat Aceh. Zaini Abdullah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu memberikan dukungan penuh kepada Gebernur Irwandi dan Wakil Gebernur Nova Irian Shah. Pada kesempatan tersebut, Zaini Abdullah juga mengajak masyarakat untuk senantiasa melakukan muhasabah dan koreksi diri agar dapat memastikan sejauh mana mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Peringatan nuzul Quran di Masjid Raya Baitur Rahman turut diisi dengan tausia yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Sofian LCMA dengan tema memaknai Al-Quran sebagai suatu muksizat. Pada acara peringatan nuzul Quran tersebut, Gebernur Aceh juga menandatangani SK penetapan pengelolaan Masjid Raya Baitur Rahman sebagai badan layanan umum daerah atau BLUD dan sistem pengelolaan keuangan pola BLU untuk masjid, kata Zaini merupakan pertama sekali di Indonesia dan tentunya akan menjadi model secara nasional.